Intro Antusias remaja usia 12 tahun ke atas untuk pelaksanaan vaksinasi yang dielargerakan Pramuka Kuartir Daerah Papua Barat di Kabupaten Sorong cukup meningkat. Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Bakti Pramuka yang ke-60 kuartir Papua Barat bertujuan untuk mempercepat program vaksinasi dengan target yang diberikan sebanyak 2.000 peserta. Dari pantauan, antusias pelajar kali ini cukup meningkat. Dari 500 peserta yang lolos vaksinasi, 20 persen diantaranya adalah pelajar dengan usia 12 tahun ke atas. Secara khusus, oleh karena di tengah pandemi ini ada banyak kegiatan yang direncanakan oleh pramuka, oleh kuartir daerah Galapamuka Papua Barat, tetapi oleh karena pandemi tidak dapat kita laksanakan, dananya atau dana yang untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan itu kita alihkan untuk kemudian mendukung kegiatan vaksinasi masal. Lalu kemudian kita pilih Sorong, Kota, dan juga Kabupaten, oleh karena dua daerah ini, kalau Kabupaten Sorong sesungguhnya sudah di level 3. Pelaksanaan vaksinasi kali ini digelar di Kabupaten Sorong, karena Kabupaten Sorong merupakan daerah yang tingkat penyebaran COVID-19 minim. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi melonjaknya kasus, semenjak dini pemerintah gencar melaksanakan program vaksinasi. Selain kegiatan vaksinasi untuk menekan laju penyebaran COVID-19, gerakan Pramuka juga membagikan masker kepada sejumlah pengendara sebagai ajakan untuk disiplin protokol kesehatan.